oke kali ini kita bahas skoda kamik ya dia ada dua varian yang 1000 cc sama 1500 cc turbo yang ini yang 1000 cc bedanya cuma di mesin yang sisanya sama semua oke untuk fase depan ini ciri kelas-pesa desain skoda ya dan ini emblemnya untuk adas dia ada di sini sensornya mesin ini 1000 cc tiga silinder turbo dengan tenaga 110 HP ya torsinya 20 kgm ini udah kasih program juga itu untuk lampu di atas ini Senia ya sequential sekaligusnya DRL lampu tamen LED projector lampu dari cluster reflector dalam depan ada dua ponsel sensor Hai empat ya total biaya sama kanan kalau digabung velg singleton aja rem depan cakram sini untuk profil bannya sini dia menggunakan Hai 205 55 R17 Hai saya juga ada di spion di atas ada rufe juga ini SUV terpecilnya skoda kita coba lihat tangki Hai nah nih mentahnya R95 ya 95 atas dan ini juga ada kerucutnya bisa taruh sini tetepkan jadi nggak geberk krim pakai body jadi dia rufe nya ada anes jakvin approach spoiler Hemant stoplamp rear defogger dan rear wiper stoplampnya LED bar selainnya sequential seperti itu LED juga di bawah Hai di belakang ada empat monosensor Hai biasanya kamik Hai dan ini tulisan spodanya Hai dia dari Chrome coba buka walaupun entry level tetap dikasih power backdoor Hai seperti ini ini untuk partisi kemudian ini ada gantungan penyimpanan Hai di bawah ini dapat penyimpanan lagi ya dan diangkat rata-lantai bareng kose diangkat Hai bisa langsung didorong aja kemudian kanan ini ada lampu bagasi sini menutupnya juga di sebelah kanan sini kita bantai belakang set of roll itu Hai poklem belakang adanya di sebelah kiri hai 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 kemudian ini spionnya ini tampilan dari door trim depan untuk bahan di sini soft-touch ya ini ada di dalam alarm juga untuk transport monitoring pakai lampu dia berhandlenya Chrome di sini sampai ke belakang ini juga soft-touch yang bawah ini baru plastik sudah ada rx-mini terpiliter sama defugger spion juga ala auto sama window lock di belakangnya dengan lampu penandang di bawah ini ada untuk power backdoor ya sama speaker serta terpoket lampu di pintu ada di bawah sini ini penutupannya sampai atasnya ya bawah masih terexpose sih masih bisa mengotos jelana pengaturan sini manual termasuk lembar support juga manual ini ada tempat penyimpanan ini untuk lampu-lampu ya headlamp juga sudah auto kisih siasih bisa diatur dan dibuka tutup ini modelnya keluar begini estetik menjual bahannya soft-touch sampai atas jadi kita coba masuk coba ACC on sambil saya topnya di sebelah kanan sini nah kurang lebih seperti ini ketika dinyalakan itu oke speedometer full tft dan sistem keamanannya seperti itu ini bisa dilebarin juga kalau nggak mau pakai ini ada untuk musik bisa ditampilin disini telepon peringatan tripmeter dan fitur radar seperti itu oke ini ada untuk adaptive cruise control ya untuk indikator yang kanan ini bensin yang di kiri ini semua mesin oke sini untuk saklar lampu change sama high beam sama lampu parkir yang di kiri untuk adu string switch adaptive cruise control di bawah sini tombolnya yang di kanan di sini untuk wiper intermittent variable kemudian ada untuk pengaturan MID di sini sama nyalain cruise control pertama kali ya pengaturan setir tilt telescopic dan dia juga udah dibalut kulit oke di sini soft touch ini untuk tampilan dari MID seperti ini ada ada squat cut volume juga ya ada untuk radio telepon smart link media musik suhu seperti ini ini ada settingan bahasa dan lain-lain oke ini ada tripmeter juga disini rata-rata konsumsi BBM dan lain-lain oke aset sekitiga ikut genyut kemudian kisih-kisih AC bisa diatur dan dibuka tutup dengan menggerak set ke pojok maksimal ini untuk power door lock AC dual zone ya kiri-kiri ini ada saudara masing-kiri di sini untuk menu ke head unit dan ini suhunya pengaturan di sini dan dinginnya dia ada di 16 ya seperti itu dan ada air care juga ada heated seat sama ada front rear fogger untuk matiin di bawah ini ada wireless charger 2 buah USB C ini tas transmisinya ya dia DCT ini ada warganya kulit juga ada link stop sensor parkir pak berikut ini konekul dengan ujung krom tiga buah cup holder sama power outlet cameras bisa di extend seperti ini dibuka di bawah tempat pengin panar lapis blue drill dalamnya di sini ada seat belt sini ada resistor hat-risten jenis tebel bahannya kombinasi ya kulit sama sweat baci pembukaan setelah soft opening di sini kemudian sini ada plat emas sini bahan soft touch ada airbag twitter di pilar dan di sini ada di track visor kiri lengkap ke vanity mirror tanpa lampu seperti itu di atas sini ada dapet kacamata kemudian situ soft opening sama lampu baca LED tuh udah terang sama indikator passenger airbag spion auto dimming ya mantep untuk visor kiri juga sama lengkapnya lengkap dengan vanity mirror tapi tanpa lampu cuman ini enaknya dia dikasih card holder di sisi driver masih dikasih hand grip dan ini tampilan dari kabin depan secara keseluruhan kurang lebih seperti ini untuk sistem ketika dimatikan jadinya seperti ini nah itu ada animasinya di belakang sini juga dikasih hand grip dan ada track dengan hook dan tempat taruh aksesoris lampu di atas sini LED juga mantep headrest tiga tiganya setebal termasuk yang di tengah seat belt juga tiga titik bukan cuma yang kiri kanan ada armrest sini dengan dua baca folder mantep ya enggak oblak ini LED door trim jok juga sudah isofix di belakang kursi driver ada sidik pocket di belakang ada AC dua bisa diatur dan dibuka tutup lengkap dengan USB C2 untuk ngecas dan ini masih ada tonjolannya nih di belakang kursi penumpang depan juga masih ada di back pocket dan ini untuk pelipatannya ini posisi 60 itu ini juga dikasih penghalang ya supaya enggak kejepit top tether DSO fix ada di sini dan dia sudah rata lantai ya cuma ini dia enggak bisa diatur kerbahannya ini ada door trim seperti ini untuk bahan di sini hard plastic ya yang soft touch yang di bawah sini di sini handle nya chrome di sini ada twitter dan dia memanjang sampai ke belakang tuh ini power window nya tetap auto juga di bawah ada speaker sama bottle holder dan door pocket di bawah sini enggak ada lampu lagi catoknya ada di sini enggak ada akses mati ya adanya depan aja di dua di sini kiri dan kanan di penumpang depan ini ada door trim nya pengaturan di sini manual termasuk member support sama reclining ini sliding nya ada tuas nya khusus sudah ada tombol langsung untuk matikan elektrisi penumpang depan tapi di deskripsi oke ini informasi dantongan saya mengenai skoda kamik saya juga sama lampu tempat 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 nanti saya taruh di kolom deskripsi oke sekian Terima kasih.